Intro Kita lanjutkan lagi Talk to iNews, masih pembahasan mengenai satu tahun pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Dan sekarang kami ajak Anda untuk melihat lagi bagaimana tanggapan dari publik mengenai kinerja dari pemerintahan ini. Ya ini adalah apa yang tidak disukai oleh publik yaitu kenaikan harga BBM 10,3 persen jadi hal yang paling disoroti. Kinerja belum terbukti 4,8 persen demikian angka yang sama untuk harga kebutuhan pokok semakin mahal. Tadi Prof Dindin kita baru bahas soal beras ya Prof. Kemudian pelayanan kesehatan yang sulit 3,7 persen tapi ini bisa dibilang di grafik sebelumnya malah yang dianggap sebagai kesuksesan diantaranya adalah yang kartu Indonesia Sehat. Kemudian ekonomi kurang stabil 2,1 persen ini adalah survei nasional sumbernya dari Indobarometer. Lalu apa sebetulnya yang disukai oleh publik berdasarkan hasil rilis dari Indobarometer. Paling utama program kesehatan 18,6 persen, program pendidikan 7,9 persen, dekat dengan rakyat 6,5 persen, 5,2 persen menyebutkan soal kinerja yang terbukti dan program BLT bantuan langsung menunai 3,6 persen yang sekarang sebetulnya lebih sering disebutkan sebagai cash transfer bukan BLT-nya gitu ya Prof ya. Tadi Prof sudah menggambarkan soal apa yang masih jadi pekerjaan rumah. Kalau boleh cerita bagusnya apa kalau gitu Prof? Ya salah satu yang menonjol seperti juga hasil Indobarometer adalah serius dengan jaminan sosial. Kesehatan, kemudian sebenarnya ketanakerjaan juga ya. Jadi BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan segala kesulitannya tapi kemudian publik itu sangat merasakan manfaatnya. Tapi itu kan sebetulnya kelanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden SB karena kan kick off undang-undangnya pun baru 1 Januari tahun sebelumnya. Tapi kalau tidak serius bisa juga tidak jalan. Jadi ini memang salah satu bentuk. Dan ini adalah juga menunjang kepada kemandirian. Pemegang hadiah Nobel Ekonomi 2015 itu persis sekali mengatakan bahwa pemerintah yang tahu persis tentang kebutuhan rakyat antara yang soal kesehatan, soal pendidikan, ketengah kerjaan, kecelakaan kerja dan lain sebagainya, jaminan hari tua, itu yang serius salah satunya yang rakyat rasakan dari pemerintah Jokowi JK ini. Walaupun dikasih nama kartu sehat, kartu pintar kan. Jadi suatu saat bisa dapat nolong. Walaupun kelanjutan, kalau tidak serius, itu bisa tinggal jalan. Oke, jadi itu salah satu poinnya. Meskipun di sisi lain tadi kan masyarakat menyebutkan soal kenangan hadiah BBM, itu kan antara kemandirian dengan liberalisme itu seperti paradoks gitu. Karena di sisi lain, soal BBM ini banyak yang menilai bahwa kok dibuat menjadi mekanisme pasar sama sekali, padahal harusnya berdasarkan konstitusi, itu kan harusnya negara yang ngatur. Betul, jadi memang ini soal krusial ya, soal subsidi BBM ini menurut data bahwa yang menggunakan premium itu adalah menengah ke atas, tapi menurut saya termasuk premium, termasuk BBM solar dan lain sebagainya, itu adalah, itu harusnya negara bisa mempertahankan subsidi itu. Oke, ini kita bicara soal sumber daya. Sudah hadir bersama kita, Menko Maritim dan Sumber Daya, sudah bisa bergabung kah Pak Rizal Ramli? Tadi pas banget bicara soal sumber daya kita, baru singgung soal BBM sedikit. Selamat malam Pak Menteri, apa kabar? Lama sekali gak ketemu kita. Tapi kamu skinner, that's good. Alhamdulillah, dibilang-bilang sih perempuan senang. Jadi tanpa dipersilahkan. Teman-teman, 78. Teman-teman 78 ya, maaf 78 kuliahnya, saya 79 lahirnya. Silahkan. Kamu berdiri? Iya, saya berdiri. Mohon maaf tanpa basa-basi dipersilahkan minum dulu, langsung diajak dialog. Tadi kita sudah menyinggung dari segmen sebelumnya. Ijinkan saya untuk langsung bertanya ke Anda, ngomong-ngomentari tanggapan Praf Dinding. Praf Dinding bilang nilai pemerintahan Joko WJK suatu tahun pertama ini, hanya 6. Dari 0 sampai 10, tanggapan Anda sebagai main komaritim dan sumber daya. Saya kira bagus-bagus aja. Anda merasa nilai itu kesedikitan gak sebagai orang dalam saat ini? Saya orang dalam baru 2 bulan. Betul. Ya. Saya kira bagus lah 6, yang penting bukan 5. Jadi masih C itu masih oke, masih lulus ya. Masih bisa 8 gitu kan? Masih bisa 8. Lalu Anda kan memang betul baru 2 bulan, 12 Agustus menjadi bagian dari anggota Kabinet Kerja, yang sebelumnya kita tahu selalu lantang memberikan masukan, komentar, kritik kepada pemerintah. Kita jadi ingin tahu, impresi Anda, kesan Anda setelah 2 bulan setengahan ini, jadi bagian dari pemerintahan, apa kesan soal Presiden Jokowi sebagai Presiden? Saya baru menyadari, banyak tentu plus minus siapapun termasuk Pak Jokowi. Tapi dia seorang Presiden yang punya nyalin yang besar. Punya gad lah gitu. Dulu kan kita Presiden gagah, tapi nggak punya nyali. Presiden SBI maksudnya? Nggak usah disebut lah nama. Tapi isensinya begini, 5 Oktober yang lalu hari TNI, itu digunakan amunisi tajam. Meriamnya Howitzer, betul-betul amunisi tajam. Kapal-kapal penembak perang Indonesia, lempar bom betulan, lempar misil beneran. Juga Sukhoi dan F-16 itu dekat sekali ke panggung. Perlu Tina ketahui, sejak kasus penembakan Presiden Sadat di Mesir, tidak ada lagi di seluruh dunia upacara militer pakai peluru tajam. Bahkan di negara maju juga nggak boleh. Ini pertama kali sejak kasus penembakan Anwar Sadat di Kudita, itu upacara militer pakai amunisi yang benar. Bukan amunisi palsu. Nunjukin satu, Presiden Jokowi orang yang benar-benar punya nyali. Karena kalau salah-salah meleset dikit aja, pada selesai itu semua. Yang kedua, membantah kudita anggapan atau rumor bahwa bakal ada kudita dari TNI dan macam-macam. TNI kompak sekali kok. Jadi dari situ saya menghargai Presiden Jokowi ternyata punya nyali yang luar biasa. Yang kedua, di dalam kasus penting dan strategis seperti kasus Freeport, beliau dibujuk kiri kanan, ditekan kiri kanan untuk kasih perpanjangan kontrak kepada Freeport, beliau dengan tegas mengatakan, nggak, nggak ada itu. Tunggu dua tahun sebelum kontraknya selesai. Karena kita ingin manfaat renegosiasi dengan Freeport ini sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita. Jadi dari berapa kasus-kasus itu, saya bersyukur, karena saya sebelumnya nggak tahu benar, bahwa Presiden Jokowi ini Presiden yang punya gad, yang punya nyali. Mungkin tidak terlalu doyan ngomong aneh-aneh atau besar, tapi ini Presiden yang punya nyali. Sehingga banyak hal bisa dilakukan. Nah, kalau poinnya kemudian bicara soal semangat mawacitanya, kemandirian ekonomi, kan kita butuh juga ada soliditas gitu ya di pemerintahan supaya bisa jalan nih. Sementara di Menteri Teknis misalnya yang di bawah Anda, kan Anda bilang Freeport Presiden tegas, tapi ada yang mengatakan bahwa Menteri SDM-nya kan yang punya pemikiran beda. Jadi kalau Anda boleh menilai nih, soliditas tim, kesamaan visi, dan cara mencapai tujuannya dari anggota Kabinet Kerja gimana? Ya saya nggak bisa komentarin yang di luar koordinasi saya, tapi di bawah koordinasi kami ada Menteri Maritim dan Kelautan, Ibu Susi yang bagus, yang berani melakukan shock therapy, sehingga illegal phishing ini berkurang. Yang kedua ada Saudara Yonan, yang juga berani dan memahami masalah, berani mengambil tindakan. Kemudian juga ada Menteri Parawisata, orangnya kalem, tapi kita berhasil bikin sinergi di dalam visi dan program, sehingga kita ambil langkah-langkah yang cepat sekali. Karena kita ingin meningkatkan jumlah wisatawan dari sekarang 10 juta, jadi 20 juta dalam 5 tahun. Kita ingin meningkatkan divisa dari parawisata, dari 10 miliar dolar ke 20 miliar dolar. Kita ingin yang bekerja di sektor parawisata, 3 juta, ingin 7 juta dalam 5 tahun. Karena sektor parawisata ini, investasi per jobnya itu hanya 3 ribu dolar, sementara yang lain 100 ribu dolar, dan sebagainya. Jadi ini a quick win, karena memang destinasi parawisata Indonesia banyak sekali. Bagaimana caranya, 2 minggu setelah kami jadi Menko, kita sepakati untuk memberikan bebas visa kepada 47 negara. Ini kita akan tambah lagi negara-negara Sengen, dan kami bagus, kenapa ada yang bilang, kenapa enggak resiprokel, kita juga bebas visa di seluruh dunia. Saya malah bersyukur, tidak ada yang mau resiprokel. Karena? Karena kalau resiprokel, seluruh orang Indonesia mau jadi turis di luar negeri, habis divisa kita. Tapi kalau enggak kan, justru kita harapkan lebih banyak. Dan memang dari yang dibebaskan visa, cukup banyak yang naik. Yang kedua, kita putuskan untuk Tina Ketauhe, ada ribuan krus di seluruh dunia. Yang mampir ke Indonesia hanya 10 biji setiap tahun. Hanya 10 kapal pesiar setiap tahun? Iya. Karena terlalu ribet, ini izin ini kagak jelas. Kita sederhanakan izinnya, sehingga mudah-mudahan tahun depan itu akan lebih banyak krus yang masuk ke Indonesia. Jadi itu soal pariwisata. Yang kedua, soal yah. Ada puluhan ribu yah ke seluruh dunia. Jarang yang mau masuk ke Indonesia, karena terlalu ribet, selalu dipersulit. Kita sekarang permuda, dan akan banyak yah-yah yang sudah berminat, mampir ke Indonesia, lihat alam Indonesia, sektor maritim Indonesia yang bagus. Yang lain, kita akan kembangkan 10 wilayah wisata baru di luar Bali, karena Bali sudah oversoul, sudah overcrowed. Kita akan kembangkan, dan otoba misalnya, jadi the monaco of Asia, flores, dan sebagainya. Oke. Dalam dua bulan, tampaknya Anda demikian menyerap luar biasa. Dan itulah, menurut saya, membuat orang juga, di awal Anda bergabung di kabinet ini, orang menganggap bahwa Anda bikin ganduh. Tapi kemudian, ada yang menganggap bahwa gara-gara Anda lah, maka kabinet kerja, dan Presiden Jokowi, jadi kelihatan, bagusan atau lebih bagus? Punya komentar gak soal anggapan itu? Saya kira itu kerja teamwork ya. Apapun teamwork di bawah kami, lumayan bagus. Memang ada yang gak pernah hadir, di undang rapat sejak awal, mungkin merasa hebat, merasa jagoan, merasa punya backing, tapi kami cuek, ayo kita terus aja, apa yang perlu kita lakukan, kita lakukan. Jadi ada yang gak pernah datang, sejak pertama kali Anda, bikin rapat koordinasi gitu ya? Nah, tapi yang penting, mission-nya. Oke, tapi gini, itu kan membuat kita merasa, tuh kan kabinetnya tuh gak solid, buktinya diundang sama Menko aja, gak mau datang. Anda laporkah sama Presiden? Gak usah dilaporin, udah diketahui lah, itu begitu-begitu. Masa soal-soal kecil dilaporin. Tapi yang penting, mission-nya yang harus kita lakukan. Seperti kami katakan, Indonesia ini sangat disayangi Tuhan. Gista dulu dikasih hutan yang paling hebat, di samping Brazil. Tapi karena gak ada strategis sustainability, kita juga tidak ngembangkan downstream industry, karena terlalu taat kepada bank dunia, yang hanya mendukung ekspor log, dibilang kompetitif. Ya pasti kompetitif, kalau tinggal nembang kayu, ekspor gelondongan gitu. Nah, the first golden opportunity, dalam bentuk hutan itu, jadi missing opportunity. Ada elit yang kaya semuanya hutan, tapi rakyat gak dapat banyak. Kemudian kita dikasih lagi, the second golden opportunity, atau kesempatan emas kedua, yaitu oil. Melimpah minyak bumi kita. Kita jadi eksportir. Tapi sama juga, tidak ada sustainability strategy, supaya kita bisa maintain produksi. Yang kedua, ada kelompok kepentingan, apa yang disebut mafia migas, selalu cari jalan untuk tidak bikin refinery. Kilang. Karena mereka menarik untung, kalau kita jual minyak mentah ke Singapur, diproses di Singapur, dikembalikan ke sini. Kembalikan ke Indonesia, kena profit tax Singapur 17%, keuntungan 10-15%. Sehingga harga BBM untuk memproduksi minyak tanah dan premium di Indonesia 50% lebih tinggi. Jadi, gak mungkin satu negara maju tanpa berpikir ke downstream. saya harus lanjutkan yang berikutnya. Cuma saya punya pertanyaan gini, saya mencatat dari awal tadi, saya meminta tanggapan soal Presiden Jokowi, Anda menyebutkan soal GAT, soal nyali. Nyali, 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 nyali. Dan Anda melihat bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang punya nyali, orang yang berani. Lebih dari lima kali Anda menyebutkan kata nyali. Ya, karena kalau soal orang pintar, banyak orang pintar. Yang penting yang punya nyali. Tapi, kita gak punya nyali. Gak bisa juga, ngapa-ngapain. Di awal Anda dilantik pun, Anda mengatakan bahwa Presiden Jokowi suka sama Anda itu, yang pertama punya visi yang jelas, yang kedua berani. Berarti orang berani, ketemu orang berani. Apa gara-gara itu juga Anda berani sama Kio Presiden? Sesaat lagi kita tunggu jawabannya. Wah, pertanyaannya bahaya, Nanti. Sampai jumpa.